Suami dari Yostina Rumangun mengklarifikasi, membanta Direktur RSUD Masuhi atas masalah yang kita hadapi. Suami dari almarhumah Yostina Rumangun pasien yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Masuhi Sabtu 5 Agustus 2023 menyebut Direktur RSUD Heri Siswanto berbohong. Tudingan itu menyikapi pernyataan Direkur Heri Siswanto perihal bantahan kabar kematian pasien akibat kekurangan oksigen. Menurut sang suami, Nixon Kasamilale meninggalnya almarhum lantaran kelalain petugas medis di RSUD Masuhi. Berikut video lengkap pernyataan Nixon Kasamilale. Suami dari Yostina Rumangun mengklarifikasi, membanta Direktur RSUD Masuhi atas masalah yang kita hadapi. Tentang pelayanan publik rumah sakit RSUD Masuhi. Tentang almarhumah Yostina Rumangun. Kejadianannya di ruangan Teratai. Sampai terjadinya meninggalnya istri saya, karena kelalain yang dilakukan oleh pihak medis rumah sakit, terjadinya kehabisan oksigen. Saya sebagai suami dari almarhumah Yostina Rumangun, telah menyampaikan kepada para medis untuk menggantikan tabung oksigen, tapi mereka tidak merespon untuk menggantikan tabung oksigen. Saat itu saya menyampaikan kepada pihak medis untuk menggantikan oksigen, almarhumah Yostina Rumangun. Para medis menyampaikan buat saya, sudah menelpon. Terus saya melihat tabung oksigen punya jarumnya sudah turun, saya menyampaikan kepada medis. Ibu, tolong kalau jarumnya sudah turun sampai habis, istri hamba almarhum Yostina Rumangun akan meninggal. Kami dari pihak keluarga sudah ke ruangan oksigen untuk mengecek apa ada petugas oksigen, tapi mereka membohongi kita. Mereka mengatakan bahwa sudah telpon, terus sudah antar di ruangan. Kita mengecek, tidak ada. Sampai almarhumah Yostina Rumangun meninggal dunia. Lalu, pihak sekuriti dan pihak keluarga dari Amahai datang ke tabung oksigen untuk mengambil tabung. Ternyata, sampai di ruangan, teratai tidak ada persolongan dari medis. Medis melihat tabung oksigen, tapi ternyata mereka tidak ada tindakan penyelamatan istri saya. Terus, saya sebagai seorang suami dari almarhumah Yostina Rumangun, saya kecewa atas kelalaian yang dilakukan oleh petugas rumah sakit RSUD Masuhi. Terus, yang dilakukan oleh, dibicarakan oleh Direktur Masuhi tentang masa yang datang dari negeri Amahai. Setelah itu bukan masa, tapi itu keluarga untuk menjemput almarhumah jenazah Yostina Rumangun. Pelayanan rumah sakit RSUD Masuhi yang dikatakan satu kolok ambajam itu tidak benar. Karena pelayanan mereka di mata kita, keluarga, korban, tidak ada kebenaran. Karena setiap pergantian oksigen atau empus, kami dari pihak keluarga yang melapor ke pihak medis untuk menggantikan oksigen atau empus. Jadi, Direktur RSUD Masuhi yang menyebarkan berita huaks, saya dari keluarga istri hamba Yostina Rumangun yang melihat semua kejadian yang terjadi di ruangan teratai. Terima kasih. Saya atas nama Wehalminatumahua, Alatukilang, Tante dari Yostina Rumangun Kasamilale. Jadi yang saya lihat cuma, tabung oksigen itu, dia dari seratus mil, dia sudah turun memang sampai ke bawah. Memang sudah tiga hari sebelumnya, memang dia drop karena kurang oksigen. Jadi waktu itu dia kayak suka aku sudah, tapi waktu petugas datang, bawa oksigen, terus ada napas ulang begitu. Jadi waktu saya datang, terakhir untuk Yostina Rumangun meninggal, memang sudah terlambat. Terima kasih. Saya atas nama Ibu Rinawati Mena, Tante dari Almarhumah, Yostina Rumangun Kasamilale. Saya mengajak menyampaikan persoalan bagi kematian anak kekasih kami, Yostina Rumangun. Atas kelelayan yang disampaikan oleh pihak Direktur Rumah Sakir Rasuddin Masohi. Atas pembohongan publik yang dia sampaikan kepada masyarakat. Bahwa pembohongan publik yang dia lakukan atas kejadian meninggalnya anak kekasih kami, Yostina Rumangun. Kami selaku keluarga korban, kami merasa, merasa bahwa kami ini dikecewakan oleh pelayanan publik terhadap petugas Rasuddin Masohi. Yang pertama, kami mau ingin ditanyakan kepada pihak Direktur Rasuddin Masohi bahwa dia benar-benar melihat bahwa anak menantu kami membawa masalah dari negeri yang mahai. Untuk pada saat namuk, pada saat anak kekasih kami itu meninggal. Saya tahu, pembicaraan dia pada saat terjumpa pres itu salah dan itu hoaks. Karena kami ini keluarga korban. Kami merasa tidak ada kepedulian antara pelayanan bagi anak kekasih kami, Yostina Rumangun, pada saat dia telah meninggal. Dan kami pertanyakan lagi kepada petugas, kepada Direktur Rasuddin Masohi yang ada di dalam ruangan teratai, khususnya petugas oksigen. Kami mempertanyakan, 1x24 jam itu mereka di mana? Apakah pada saat si korban ini dia membutuhkan pelayanan pada saat dawat garurat? Istilahnya koma. Itu petugasnya di mana? Jadi kami meminta kepada Direktur Rasuddin Masohi, jangan menjadi hoaks atau beriksa berita pembohongan kepada publik supaya menyatakan kebenaran dia punya diri, sepadanya itu dia itu pembohongan besar. Dan kami orang mahal, sampai dimanapun kami akan tuntut. Sementara itu Direktur RSUD Masohi, Heri Siswanto sebelumnya menegaskan pihaknya telah melakukan pelayanan medis kepada pasien sudah sesuai standar operasional pelayanan. Lanjutnya, selama pasien di ruang perawatan, oksigen selalu disiapkan baik yang utama maupun oksigen cadangan. Sehingga jika dikatakan pasien meninggal akibat kehabisan oksigen, hal itu sangat tidak benar. Kematian pasien bukan karena terhentinya suplai oksigen, sebab tabung oksigen BECAP selalu-selalu standby dan dikontrol oleh petugas. Saat itu pasien meninggal oksigen NRM1 5 liter 100% masih terpasang, tandasnya.